Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Kini marilah saudara-saudara kita kembali menyimak firman Tuhan yang akan kita refleksikan dari Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan rasanya sudah begitu sering kita mendengar firman, membaca, atau mungkin merefleksikan mengenai kasih dalam pengajaran yang kita terima baik di gereja ataupun yang kita terima sendiri. Tetapi karena sebegitu seringnya, seringkali kita semakin menyadari bahwa untuk mengasihi sesama kita bukanlah tugas yang mudah. Itulah sebabnya saudara-saudara di Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Yesus berbicara secara khusus mengenai kasih itu dan bagaimana muridnya diundang untuk mengasihi orang lain. Dan bukan itu saja saudara-saudara bahwa kasih yang Yesus minta agar kita lakukan adalah kasih yang sebenarnya tidak berbalas dan tidak mengharapkan balasan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan balasan saat Tuhan memerintahkan kita untuk justru mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita. Sebuah tantangan yang begitu luar biasa. Karena di dalam kasih yang kita berikan kepada orang-orang demikian, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bisa saja tindakan kasih kita disalah artikan, atau bahkan ada hal-hal lain yang tidak bisa kita duga sama sekali. Untuk itu saudara-saudara marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ia akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Bukan dengan kasih dan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan rohnya yang kudus dan kasih Allah yang lebih dahulu membebaskan kita dan merengkuh kita agar kita memiliki kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk segenap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Allah, karena karya kasih-Mu yang membebaskan dan menembus kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, terutama dalam relasi kami dengan orang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi sesama kami, siapapun mereka dan apapun yang mereka lakukan, ajar kami untuk mengasihi. Kasih yang memulihkan, kasih yang membebaskan itu. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk memiliki kepedulian yang besar kepada saudara-saudara kami yang lain. Terutama juga kepada saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan bantuan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Sertailah mereka ya Tuhan dan kuatkanlah mereka. Tolonglah saudara-saudara kami ini agar mereka dimampukan untuk berharap kepadamu. Engkau yang memiliki kehidupan mereka, engkau yang menciptakan mereka, engkau juga yang akan senantiasa terus berjalan bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjibaku di dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena saat-saat ini ya Tuhan, pandemi, angka terdampak pandemi tengah mengalami kenaikan. Tolonglah setiap pihak agar kami dimampukan untuk juga turut berjuang dalam menghentikan penyebaran virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk di situasi yang tidak mudah ini, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah mencari kerja dan mengembangkan usaha. Di tengah-tengah tuntutan kehidupan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, agar mereka untuk terus berjuang dan berharap. Dan sertailah perjuangan mereka ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan pemeliharaan serta penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami akhiri doa ini di dalam rasa syukur yang teramat sangat kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan kami yang membebaskan dan menembus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!